halo halo kembali lagi di channel panbro video kali ini kita akan nyobain drone e99 yang katanya itu porca ya nah ini dan seperti biasa saya tes di lapangan favorit ini lapangan favorit dan ini saya akan cobain dengan keadaan yang kurang bagus nih anginnya cukup kencang ya dan sini saya memakai masker karena masih kurang ya kurang aman lah oke saatnya kita cobain si e99 ini di lapangan ini oke yuk oke oke ini ya e99 ini tasnya dan ini sudah porca ya ini ada tulisannya porca lalu isinya kita lihat nah ini isinya ya jadi ada drone dan remote sengaja saya bawa cuman drone dan remote sama baterai karena ya Ridu alias beratlah jadi kita kalau di laptop kayak gini ya oke yang pertama di atas dulu lalu ke bawah nah ini ya bentuk dari drone nya keren ya keren ya kecil munyil tapi bisa terbang oke dan ini baterainya kita coba masukin hati-hati sampai rapat oke ini udah ya lalu kita coba remote nya oke oke kita coba terbang di sini aja ya jangan jauh-jauh lalu kita coba ini Ditarik ke bawah lalu kita masukkan handphonenya sebelum itu kita nyalin dulu ya supaya ini masuk pencet sampai nyala nah dia sudah nyala masih kedip-kedip lalu kita nyalakan remote masih kedip-kedip coba atas bawah nah ini sudah ya sudah tidak kedip-kedip lagi lalu kita masukkan dulu aplikasinya sebelum itu direkod dulu oke rekod-rekod nah ini konon katanya jadi dia itu sudah porca lalu flag teamnya juga katanya 20 menit ya katanya sih belum saya coba kita masukin dulu oh lupa-lupa wifi-nya saya lupa ampun-ampun nah itu wifi-nya ya oke udah masuk ini itu saya bro hello oke saatnya kita nyobain masukin masukin dulu yang paling nyebelin ini nih tombol power sama polomu jangan sampai ketekan oke udah ya ini masuk lalu kita kalibrasi jadi dulu posisi enak bro oke kalibrasinya gampang ya kebawahin lalu kayak gini oke udah ya itu kalibrasi nah disini ada tombol rekod saya coba tombol rekod oke udah kerekod ya ini udah kehitung kita coba terbang tapi sebelum itu terbangnya di mode langsung 3 karena anginnya terlalu kencang ya oke udah saatnya take off wow nah ini ya jadi di situasi kayak gini wow parah bro anginnya kurang mendukung kita daratin aja dulu oke oke anginnya kencang ya kencang banget jadi kurang leluasa buat main juga tapi ini gak apa-apa masih bagus kita nunggu anginnya anginnya gak kencang ya jadi kita kalibrasi lagi dulu oke saya penasaran dengan fotonya kita cobain foto ini foto ya oke itu fotonya nah ini nih foto oke lalu kita nyobain ada fitur-fitur ya disini aduh disini panas bro oke kita nyobain fiturnya seperti ini nih apa nih ntar kameranya kameranya harus agak ke atas sedikit lah biar enak nah kayak gini bro oke kita nyoba fitur ini ada apa ini oh disini seperti ada musik ya jadi bisa main sambil muter lagu lalu disini apa nih oh ini cuman foto oke nah disini bagus bro jadi dia ini bisa nge-zoom coba ya lihat disini bisa nge-zoom nah itu bro coba ya tuh gila keren abis dan disini juga terdapat ada kamera di bawah nah ini kameranya ya tuh di bawah jadi coba kalian tekan sekali nah jadi tuh bro jadi misalkan kalau drone ini di atas terbang tinggi kita bisa selfie langsung lewat kamera yang di bawah itu ya seperti ini coba dipencet foto oke jadi foto ini anginya udah lumayan redup saya penesan lagi nerbangin kita coba di mode 3 lagi ya 1 2 3 oke oke ya kita nyobain langsung oh lupa kameranya bro nah ini ini bagus oke saatnya kita tekop jadi drone ini kekuatan speednya kurang begitu bagus ya tapi menurut saya ini sih lumayan bagus juga karena rata-rata kalau drone kayak gini agak leluasa juga sih ya oke keren bajaboro keren tuh keren nih kita coba sambil selfie oke foto oke oke coba wow dia ini ya yaw ini di belakangin dia cepat banget buat pindah tapi kalau dia maju agak loyo ya oke mungkin kayak gini doang sih menurut saya ini rekomen banget buat pemula oke oke ini saya main loss pertama kali sih main loss drone kayak gini drone wifi ya wow saya agak mau terbang di ketingan atas karena agak kurang leluasa juga jadi kita terbangnya rendah aja ya jadi kayak gini oke udah 6 menit ini wow keren bro imbang juga ya tuh hello takut terlalu dekat bro oke dia kedip-kedip yaitu gak tahu untuk apa nah disini ada fitur buat ngeflip kita coba ngeflip ya jadi ini flipnya ya oh dia agak mau ngeflip oh kita coba diturunin dulu mungkin karena kalibrasinya kurang ya oke hati-hati ada batu dia landingnya lembut ya jadi dia masih kedip-kedip ternyata kita coba kalibrasi lagi mungkin disini saya menekan fitur yang agak aneh tapi saya gak tahu itu apa oke mungkin saya cabut dulu coba coba cocoknya lain masih kedip-kedip ternyata kita coba cabut dulu ya atau kita tekan sekali untuk mati oke kita nyalakan lagi oke udah nyalaya terus bawah Oke nah ini baru bro kita masukin lagi ya eh ke Wi-Fi oke langsung masuk ternyata Nah itu bro coba kita terbangin lagi saya disini juga penasaran banget wawah anginnya bro gede banget kita nyobain dulu fitur-fitur lainnya disini juga ada banyak fitur ya Nah disini katanya bisa foto cuman dilamaikan kayak gini bro kita coba ya ini fiturnya coba ditekan dulu lalu kita foto selfie kayak gini tuh bro langsung foto nggak kelihatan wah agak susah ya nggak repot juga oke anginnya masih besar dan kita akan coba lihat disini ada file dan video sama foto ya Oke ini videonya terus ini fotonya Nah kita coba lihat di foto-fotonya Wow keren ya nih keren foto-fotonya bro oke lalu kita lihat lagi fiturnya ini apa ini Oh itu harus mod Oke Oke cuman gitu aja sih fitur-fiturnya ini nggak ada yang kurang menarik tapi ini lumayan buat kita kalau main dengan harga yang relatif murah kita bisa memainkan drone super bagus apalagi ini relatif murah ya dengan drone kayak gini dan bisa dilipat juga hasilnya hasilnya juga udah porka dan ini motornya itu kelihatan banget motornya ini kayaknya saya penasaran dengan terbangnya tapi ini anginnya masih kurang bagus tapi nggak apa-apa kita coba oke kita coba naik wow tuh bener ya ini ternyata kalau lawan angin dia kurang bagus dia sampai nggak goyang-goyang gitu ya Ayo maju Ayo maju Ayo maju Ayo maju saya nggak berani terbang jauh karena kalau Don Waipa suka jatuh sendiri atau suka terbang sendiri ya kita landing aja nih kerennya landingnya lembut super lembut Bro ini udah 12 menit ternyata emang kayaknya sih bener-bener like dinas bisa sampai 20 menit bro ya kita selfie lagi oke kita selfie cus mantep ya jadi ini tuh drone yang paling menurut saya murah apalagi ini sudah porka jadi kita bisa nerbangin sepuas mungkin apalagi dengan flag trimnya 20 menit bro ini 20 menit serius 20 menit oke mungkin cukup disini aja jika kalian berminat dengan drone ini bisa kalian cek di link deskripsi siapa cepat dia dapati bro itu saya bro halo hehehe ya kalau dilihat di kamera ini dia bening ya bening banget tuh wow bening banget bro ini ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video lainnya ya bro ya dia kedip-kedip dia kedip-kedip dia kedip-kedip huhuh Terima kasih.